Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 di Jakarta ini orang-orang bersama Guistir pendak setu ini yang kumpulnya ya pastur, ya pendita, ya biksu, ya macam-macam agama kumpul tanya jawab lalu aku nanti diundang haji seperti ini, gereja randu cari wohh aneh tak? aku gelam ini niru Guistir pendita sak pirang, pendita Kristen sak pirang kumpul, Guistir dimintai tausia kumpul tanya orang-orang bersama pilih Guistir aku matur, guru-kula kiai hari maksum pribun ini Guistir kok diundang kalau pendita kan ceramah kok burun lalu di arah gelam itu pendita dari kurungu koran sok kapan jika itu benar ya Guistir aku bilang wong-wong saatnya ngareng ini Guistir salah jepule yang wong, yang luwih pintar, waskitong guru ini Guistir, kiali maksum kalau diundang haji dengan gereja randu cari randu cari uskupan randu cari saya bilang, burun tanya jawab tanya jawab kenal kau kulung ya? pak, ngaji nangguni pasturan pak nangguni keuskupan pak saya bilang, ngaji nangguni pastur, ngaji koran sok kapan aku yang minggarin niru Guistir itu orang istimewa aku kenal diundangu, diundang diundang, diundang, diundang diundang, 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 diundang nanti seorang jenderal jenderal Hartono, nah lalu gue ngekupan setahap angkatan darat saya bilang, bukau ini loh pendukungnya utama Guistir aku bilang, aku bilang, pendapat gue, kadang-kadang bodoh ini buatkan semua pendapat itu sama dan Guistir ini kalau kita ngasih menurut ceritanya pak maksudnya kalau ngasih ini janjanya kancil Guistir politik ini tuh politik kancil saya itu beliau ini pejuang yang gigi single fighter pendapat diperjuang diperjuangnya diundang, diundang, diundang diundang ide kembali ke kita NO itu sudah sejak beliau di Iraq NO ini terus selalu di lorong-lorong tempatnya orang yang ngaku NO Rawani nganti orang demak cilik-ciliknya di NO di Departemen Agama itu bukan Muhammad Tia Rawani ngaku NO iya kalau kalau kita tidak kembali ke kita NO 26 kita selalu tidak bisa berada di mainstream gak bisa di jalan besar jadi NO yang melakukannya yang gede-gede dalamnya itu ide Guistir NO harus kembali ke kita NO 26 kalau ingin berjalan di mainstream NO ada di mana-mana kalau tidak ada di Bupati mulai terakhir aku terlalu syukur karena Guistir kalau berjuangnya tidak punya fasilitas Guistir tidak ada mobil Guistir Guistir mobil ini itu berkredit mobil untuk duit kalau aku ada kompas tulisannya itu dihargai 5 juta jadi aku membayar uang muka kredit mobil di dalam ketemu Mba Halim buntelan duit itu langsung di jalur tangguh aku tangguh aku ini diatur kalau Guistir tidak terima Guistir terima Guistir Guistir selamanya tidak punya rumah kontraktor kita mengontrak rumah tidak ada rumah itu bersama presiden saya di negara bersama di jalur Mba Halim saya selesai ceritanya di kantor kompas tidak ingin aku membawa duit 5 juta untuk uang muka kredit mobil di jalur Mba Halim Guistir belum punya mobil belum saya tidak pakai mobil jadi yang pertama kali punya mobil kamu berjuang seperti itu NU tidak punya fasilitas saya 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 nak saya Muktamar Semarang hanya bisa menerima seruan kembali ke tahun 26 akhirnya dimatangkan dalam munas NO tahun 1983 di Situ Bwondo diputuskan dalam Muktamar tahun 1984 di Situ Bwondo ini adalah perjuangan Raono Panitiani Raono tim pensukses Raono Dewan ini adalah wakil saya ini adalah semuanya yang akan terjadi nah ini kok badai jadi presiden mpun nanti suara dari Poros Tengah yang disuarakan oleh Amin Rais Poros Tengah akan mencalonkan kuistur lalu ujuku-juku lu pirang di nongotin kok nanti bocah-bocah ipenu kalau bocah PMI ini tidak ada demo gusdur jangan mau dicalonkan oleh Poros Tengah itu hanya main-main akan mempermalukan gusdur gusdur jangan mau dicalonkan hanya dipermainkan oleh Amin Rais hanya dipermainkan oleh Amin Rais mengatakan itu esok-esok ketemu kula di kantor ansar kalau tidak ada demo jangan mau dicalonkan gusdur nah perlunya apa? kalau Amin Rais kan langsung jawab oh kami tidak main-main kami mencalonkan gusdur sungguh-sungguh kalau kami tidak main-main ini tidak dicalonkan mengatakan Amin Rais di kantoran ini tidak akan mempermainkan tidak akan mempermainkan karena tahlil di Amin Rais padahal Muhammadiyah dicalonkan orang kepingin soan presiden kepingin soan presiden Amerika presiden negara nanti wai kepingin ketemu kalau presiden Amerika orang yang telung dino lagi telung tahun lagi kasil orang yang ngerak kasil ini gusdur gampang mengkancil jadi presiden saya akan membuat poros New Delhi Jakarta Beijing tidak ada kerukunan India Indonesia Cina Amerika bingung negara teluk rukun rukun kalau negara yang penduduknya paling baik Cina, India, Indonesia yang teluknya rukun rukunnya rusak mulai terus diundang dengan presiden Clinton orang jalur diundang orang jalur diundang waktu ini dibatasi setengah jam tidak 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 mencuri Saya mencatat beberapa hal. Cilik-cilian. Gwister tahu ngetikau. Ora kudua assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, keno. Di pelintir karena wartawan. Tidak perlu assalamualaikum padahal tembungnya ora kudua assalamualaikum. Diganti tidak perlu. Assalamualaikum. Wartawannya ngakuk. Tidak perlu ditanggapi orang rame. Korannya bayu. Lalu orang padahal menanggapi gimana. Gak assalamualaikum padahal. Lalu aku takut beri pun Pak Bukhari. Ini repot. Di madrasah-madrasah di pesantren. Kepada pelajaran bahasa Arab tidak ada. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat. Ayo pelajaran bahasa Arab tidak ada. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat. Malah Nabi tahu. Ini hadis riwayat Ibu Majah. Nabi tahu esok-esok ketemu sahabat. Nanti kamu ingatkan. Assalamualaikum. Semoga pagi, semoga pagimu dibaikkan oleh Allah. Semoga pagimu selamat pagi. Ini orang orang mengerti. Gostir diunik-unik. Tenggara-tenggara. Sejumlah. Tenggara. Malah menarik. Gostir usul. Daerah Israel muda Islam Raihsa ngalahnuh Raihsa ngalahnuh Raihsa ngalahnuh Dibantu ke Amerika Calon presiden Amerika Orang menyatakan Saya akan membantu Israel Mungkin dipatuhin Dan orang bakal menang Ke Amerika Harus menyatakan Saya akan membantu Israel Kalo enggak orang bakal menjadi presiden Amerika Termasuk Obama Kita mengakui adanya negara Israel Untuk itu perlu dibuka hubungan diplomatik dengan Israel Indonesia, APA membuka hubungan diplomatik dengan Israel Buru-buru orang, seorang pimpinan partai Islam besar di Jakarta Pimpinan pusat almarhum menyatakan Kok hilang ke ulama'an Nganjurnya supaya Indonesia hubungan karu Israel Kan Quran mengatakan Orang Yahudi, Orang Nasrani akan senang ke rawakmu Sampai mengatakan agamanya orang-orang Quran harus mengatakan Saya malah mengatakan hubungan diplomatik dengan Israel Aneh, orang ini aneh Kalau Yahudi ke rawakmu, ini kalau Nasrani kok Ditaruhnya, padahal Quran ini menurutnya Orang-orang Yahudi dan Nasrani Hubungan karu Israel ke rawakmu Ini hubungan karu negara yang tidak Israel malah Ditaruhnya Bisa mengerti siapa yang tidak negara Israel Amerika, Inggris, Perancis, Rusia Negara sekutu Negara Amerika, Inggris, Perancis, dan Rusia Ini adalah negara Israel Orang Zionis yang kaya raya menguasai bank di dunia Bantu sekutu Dengan janji Sekutu menang perang Yahudi menjaluk negara Mereka mengerti siapa yang Yahudi Yang tidak di suku Pintar-pintar Yang tidak negara Israel Kelihuran di Rusia Yang Inggris Yang Perancis Yang Amerika Tidak negara Tidak ada negara Orang-orang perang dunia kedua negara sekutu Dibiayai oleh Zionis Barang-orang menang sekutu Dibiayai negara Yang Uganda Yang dijaluk Kepengen balik Di tanah Tumpah darah Nenek moyangnya Di daerah Palestini Akhirnya didirikan Negara Israel Dengan ceritanya yang panjang lebar Tidak saya ceritakan Yang diperlukan negara Kalau Israel adalah orang Hubungan Amerika Rusia Inggris Like Prancis Dibanya Yang diperlukan Ya orang Yang nombor Terlukan Gitu Bukanku Yang nombor Lebih Kalau Israel Saya nombor Tapi Kepengenuh Israel Malah Indonesia Berhubungan Indiana Berhubungan Amerika Indonesia Berhubungan Inggris Berhubungan 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 malah Indonesia berhubungan dengan negara Fatiqan Fatiqan itu negara Rom, Katolik kok boleh? padahal kalimatnya mengapa dengan Yahudi tidak boleh? kok dengan Fatiqan boleh? orang yang mengawur saya sendiri tidak ada pendapat dan jenis pun tidak ada maka orang yang tidak paham orang yang tidak paham berbeda berbeda orang yang tidak paham saya ingin menghaji mulai orang yang aneh-aneh mulai haji kalau kita berjalan salat subuh selalu salat manis bagaimana? bar sholat subuh sholat dan Mekah itu bar sholat subuh bar sholat subuh sholat apa? khusus Mekah orang tidak mengerti ini yang perlu bar sholat subuh sholat bar sholat subuh sholat pemiru barengmu bar sholat subuh sholat padahal itu khusus untuk Mekah medinah jenisnya orang yang merah orang yang merah mengerti orang yang merah jenisnya 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 11 bulan sebelum Pak Harto jatuh 11 bulan jenisnya 97 11 bulan sebelum Pak Harto jatuh Kulong Gus Dur Mustafa Zuhat Pak Toham pengurus NU Jogja di kamar ngomong-ngomong masalah sekjen departemen agama begini 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 Gus Dur yang merah merah Pak Harto jenisnya 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 Pak Harto jenisnya padahal waktu itu Pak Harto diangkat jadi jenderal artinya kekuatan ABRI mendukung Pak Harto kekuatan seorang presiden mesti didukung oleh kekuatan angkatan bersenjata didukung oleh kekuatan politik didukung oleh pemegang kekuasaan ekonomi didukung oleh pemegang opini rakyat opini umum public opini Mongko ABRI di bawah di bawah di bawah komando Pak Harto jenderal penuh bertiangkat jenderal penuh ramungkin beruntak kekuatan politik di tangan Golkar Golkar di mana ketua Dewan Pembina ketua Dewan Pembina Pak Harto kekuasaan ekonomi di tangan para konglomerat konglomerat ada di bawah ketiaknya Pak Harto di bawah di bawah Pak Harto dari Bukasari itu karena tiang-tiang termasuk Abu Rijal Bakri termasuk buah bahasan tidak mungkin menentang Pak Harto kuatan ekonomi di tangan Pak Harto pabrik opini itu dibentuk oleh Departemen Penerangan Departemen Agama Harmoko Harmoko ngintil karena Pak Harto bersama kita tidak mencari kita akan bersama maka saya saya Pak Harto jatuh yang kita jatuh Pak Harto pun jatuh Eh bareng dari Presiden aku ngerti Eh berarti gue ngancam Bisa Pak Harto jatuh Aku dari Presiden Saya yakin Berjuang sendiri Ngeramal Ngeramalan ini kan masuk akal Kalau ngeramal ini masuk akal Bisa tau kurung ngeramalanku bu Tahun wolong bloloro Aku ngeramal Besok tahun rongewung ini Lajeng kulit amal Tahun 2000 Kerja serba mesin Berjalan berlari Menggunakan mesin Manusia tidur Berkawan mesin Makan dan minum Dilayani mesin Sungguh mengagumkan Tahun 2000 Namun demikian Penuh tantangan Penduduk makin banyak Sawah ladang menyempit Mencari nafkah Tenaga manusia Banyak diganti mesin Pengangguran Sawah ditanami Sawah ditanami Gedung dan gudang Geputin pak Buat ini Kok ini semarang Demak Sekwis gak ada sawah Hutan ditebang Jadi Pemukiman Langit Suram Udara Panas Akibat Pencemaran Ramalan Ramalan Tahun Rengguran Rengguran Ini Ramalan Akal Ini Kehebatan Seorang Gwisdur Tentang Tentang Dame lagunya Tahun 2000 Bancang Tidak ada adik kira-kira tahun rongiwung ini Ini tidak kita hitung-hitung Apa mana? Ini kalau nambahin damal malam Kira-kira rongiwung seket Tapi orang ini Kalau di KB Orang berajal Sausnya zaman reformasi kan KB sudah diurus Kelahiran sudah sejak zaman reformasi Sekarang menjadi peledakan Anak-anak muda yang kemudian brutal Susah dikendalikan itu Ledakan penduduk karena kelahiran Sudah tidak terkendali sejak reformasi Ya kalau ini orang Mau gak? Coba nih Pak Makasih yang jadi presiden Allahumma Baru Bapak Baru Ibulan Baru dari situ ya Kalau kita banyak di kalangan N.O Buat ini Seorang tokoh N.O Yang dikoli seluruh Indonesia Yang dikoli seluruh Indonesia Kalau ini orang yang menunut Kalau tidak Yang tidak Jadi ini gede-gede Ini malah menunut gusdur Yang makhbud ini Masya Allah Tiang-tiang Arab Gata Ulama Arab Hormatnya terhadap Yang makhbud termas Masya Allah Kulau sedikit-sedikit Nanti dari murid Kieh Mahbud Lah umurmu Piro ribu kori Yang kieh Mahbud Jaman ku Aku dari murid Dari murid ini Kulau nanti moco Nanti ngaji Kitab Karangan kieh Mahbud Jadi aku Murid kieh Mahbud Ini kitab yang disebut Kewau Minhajuzawir nazar Minhajuzawir nazar Kulau nganti apal Ini Sak bed Rok bedok Mergo Mergo Lih apal banget Mergo Jenengku Loh tameriku Awalu jami'il hadithi wal azar Ibnu shihabin amiron Lau umar Wa awalul jami'i biktisori Alas shokhi khifakotil bukhori Aku apal mergo Jenengku disebut Mereka menung Egois Ada orang egois Di luk foto Pirang-pirang Ini Ini Gampari Dwi Gampari Lih Ini Gampari Dwi Jenengku Egois Menung Para bapak Apalagi bulan Para jenis Daya Kulau namun Pesan Yang kita harus Tidur dari Semangat Juang beliau Semangat Juang beliau Yang Berjuang Tanpa Tanpa Kepengen oleh Dunya Yang kita Jeneng Yang jatuh Gusdir Mergo Dijatuh Upamanya Yang korupsi Dijatuh Gusdir Dijatuh Kulau semerep Yang Ngongkosi Kadah Mengeluarkan Uang Banyak Supaya Gusdir Jatuh Karena Kalau tidak Gusdir Jatuh Dia akan Koruptor Besar Tengah Indonesia Belum Ngerti Zaman itu Dendam Kaos Melawan 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 Gusdir Gusdir Digawek Kaos Alah Tidak Sidi Sidi Belum Dendam Kaos Kewar Duit itu Sebar Untuk Menjatuhkan Gusdir Ini Buatkan Gusdir Jatuh Jatuh Mereka Koruptor Besar Gusdir Tidak ada Tekad Arap Berantas Korupsi Kalau sempat Berbuka Berbuka Bersama Kalian Gusdir Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada orang kiai sepuh, jadi kakak itu, kakak dua, kakak setengah dengkul wah ini tiang guyu, rumah sana yang guyu beda padahal yang diguyu itu kakak jadi gue sendiri, santai maupun tidak lebih nanti, aku latirin gue kenapa? jadi kan jadi presiden yang tiang, yang nyatet, jeneng-jenengkan, kata suwondo ada orang pergi ke China perusahaan besar, Guistir minta mobil ini dikasih guys padahal kan buatan dawi napa-napa ini China nih, waktu di merganti, Guistir minta ini Guistir minta ini, nanti yang ngomongin gue guys salahnya China nih kalau orang-orang ngangkut, orang-orang nilpun, orang-orang surat orang-orang ngomong-orang, tiga iya bejani wongi kalau memang bener kan nilpun Guistir apa bener Bapak mengendaki ngeruka, langsung tiga iya salahnya China nih terus ini kok santai tidak emosional dan beliau itu walaupun keturunan Mbak Kiyai Mbak Kiyai beliau itu tidak pernah membanggakan aku putranya Mbak Asim aku putranya Pak Wahid Mbak Kiyai beliau membesarkan diri sendiri, mandiri dan lepas dari orang tua ngantus danguteng Mesir kuliah ngantus tenggirak tenggutih-tengutih menikah mandiri cuma nik ditakoni titel Guistir apa pantanya ya secara resmi nantui titel sebab terlalu cerdas itu kandani kok kok orang terlalu cerdas ayo sehingg kuliah tak takoni semen kuliah nang IIN setahun diwene pelajaran upamani yang fakultas syariah wene pelajaran Quran ini berangayat hadis berang hadis pelajaran yang diajarkan di kuliah itu satu tahun Guistir moco sejam rambung terus melebotak orang scanner lalu mulanya orang betah kuliah nang Mesir lagi sedih kuliah yang harus diulang besok buku wajib ini diwocok rambung orang betah kuliah ini gak ada titel dokter yang kita harus perlu kagum beliau punya titel dokter tapi gak pernah menulis dirinya dokter dan tidak pernah disebut dokter beliau diceluk gus mauan kadang-kadang orang seneng diceluk gus berarti saya menghormati bapakku berarti dianggap dianggap menghormati bapakku itulah gus bapakku 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 naliko wartawan takon gus 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 ada jenderal mengatakan gus 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 israel padahal indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan israel neng aku maling ya pak harto mbae maling pak harto masih presiden waktu itu neng aku maling pak harto mbae maling kok mbae maling gimana pak harto menerima perdana menteri israel dari new york mampir di jakarta tanpa izin dbr itu kan mbae maling Indonesia tidak punya hubungan diplomatik kok perdana menterinya datang ke jakarta diterima pak harto mbae maling ini wartawan siji rawan ini rawan ini muat kalau nanti mbak tutut ngomong mbak mbak tamar nung yang dipasung serampung ngirim surat audiensi ketemu pak harto urung ditanggapi tapi tamar muhammadiyah nang aceh lagi sedih lalu ditompok diterima audiensi dengan pak harto ini kesannya di daerah itu gak baik nung gak seneng jawab mbak tutut beripun beripun pak kiai lalu ngistir ngaran ngarani bapak goblok niku ngoten niku di luar negeri dimuat nangkoran dan beliau gak mau ngeralat nanti mlepun disertasi dokter doglas dari amerika dokter doglas ini kata-kata he is stupid disebut dokter doglas nanti pak asim pak mani pak yusuf asim pak mani gustur pengurus diterima pak harto memberi tafsiran yang orang ngomongi gustur pak harto goblok pak gustur tetap ngarani orang pak harto goblok pertanyaan wartawan ini rakyat indonesia itu mayoritas islam orang islam mayoritas NO tapi mengapa selama pak harto menjadi presiden gak pernah mengambil menteri NO jawabannya he is stupid mengekondek ini goblok itu dimuat wartawan sa'ndonyo di Australia lakon nyabut ya mau panjang goblok beliau berani dengan segala risiko pak harto mengumandangkan di seluruh dunia indonesia negara demokrasi pemilihan umum yang ikut pemilihan umum sekian persen wang 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 gustur ngakwe forum demokrasi forum yang akan menghidupkan demokrasi di indonesia seluruh indonesia demokrasi malah pak domong arani demokrasinya bulet orang oval buncer ser lakuk gustur forum demokrasi arab ngakwe indonesia band demokrasi apa rumah sana durung demokrasi apa gustur diunik uang tetap pokoknya nanti seorang menteri di jawa timur surabaya mengatakan ada gerakan moral yang akan menjatuhkan pak harto seperti gerakan moral yang akan menjatuhkan presiden marcos filipina presiden marcos yang korupsinya besar itu dijatuhkan dengan cara apa saja gak bisa akhirnya dijatuhkan dengan gerakan moral indonesia ini ada tokoh yang akan melakukan gerakan moral untuk menjatuhkan pak harto dianggap dianggap berarti markos pak harto wartawan merawani muat seorang berani berjuang dengan segala risiko berani dianggap 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 menegakkan kebenaran dianggap kita melakukan yang benar asal kita tidak melanggar aturan negara ini saya tidak sakit dianggap 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 manfaat pun ini di dunia awal akhir saya harap ngomong itu lah waktu irian barat waktu papua para bapak para bulan para jara sudah monggo nunggo nunggo datang gusti Allah muki muki setunggal gustir para ulama sing dikhali dan warga bukan ulama yang juga ikut dikhali yang saya lihat di daftar itu yang dipun khali dengan hal masal di ngapura dosa di terima amal ibadah di jembar no kubur suar gonggo al fatihah hamdulillah ibadah 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 surat surat al-adzina 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 jembar terang kula dungani nyengan remen gadah keluarga ditahlil kita beriki didunga kita beriki remen ini warga di tahlil kita daftar Wonten Satus lima Mungkin Wonten malik Masalah gadis ini Ini sakit Orang satu lima Sapa yang ingin Melok keluarganya Di tali Ini aku ingin Dere Bapak Kula Wonten Mereka tua Kula Wonten Kula Dere Aku melok Orang terima melok Ya sudah Kau bareng Nah sudah Kaya untuk kepentingan Apa membangun masjid Apa madrasah Apa yatim biat Terserah Atau wangsa Kaya dititip Kaya Kaya bangun Pembangunan madrasah Apa Diserahkan Datang panitia Insyaallah Khol masal ini Sangat bermanfaat Untuk Kepentingan NU Milo Kula kepingin Tahun depan Nek jengan kepingin Keluarganya di kholi Bareng-bareng Ditungaknya Bareng-bareng Gih melok Gih Sekali lagi Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatiha 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 Al-Fatiha